Sejarah kontroversial Sun Bingbong, calon permaisuri Joseon Raja Sejong yang agung disarankan oleh para menteri untuk tidak mengakui menantu perempuannya atas kejahatan melakukan hubungan seksual dengan pelayan perempuannya. Kasus seperti ini sangat langka untuk dicatat, terutama dalam dokumen kerajaan Joseon akibat dari nilai dan norma yang berkembang pada masa itu. Jadi, apakah yang membuat Putri Mahkota Bong menjadi sangat menyimpang? Serta bagaimana ia menghadapi eksekusi tragisnya? Munjong dari Joseon, terlahir dengan nama Yi Hyang, merupakan putra tertua Raja Sejong yang agung dan Ratu Sohyeon. Ia dinobatkan sebagai putra mahkota terlama selama dinasti Joseon, yakni 29 tahun, hingga ia berhasil naik tahta sendiri pada tahun 1450. Putra mahkota Munjong menjabat sebagai wali, serta mengurus urusan negara selama tahun terakhir pemerintahan ayahnya, karena Raja Sejong menderita berbagai penyakit dan gangguan. Munjong menciptakan banyak prestasi selama menjadi putra mahkota, di mana ia menemukan pengukur ketinggian air di tanah, serta berkontribusi pada pengembangan aksara fernakular Korea, yang sekarang dikenal sebagai hangul. Namun, di balik semua ini, Munjong memiliki masalah yang kompleks dengan tiga calon permaisurinya. Inti permasalahan dimulai ketika Munjong lebih menyukai salah satu selirnya, yang tidak bisa ia jadikan permaisuri karena status sosialnya yang rendah. Sementara pada tahun 1427, ayahnya, Raja Sejong, menikahkannya dengan Lady Kim, seorang putri pejabat tinggi militer. Musim dingin 1428 sampai 1429, Lady Kim bertanya kepada pembantunya tentang bagaimana ia bisa mendapatkan cinta suaminya. Pembantunya kemudian menyuruh putri mahkota untuk memotong sepatu saingannya, serta membakarnya menjadi abu. Putri mahkota Kim memanipulasi agar selir Munjong meminum alkohol yang telah dicampur abu sepatunya. Secara lebih lanjut, pembantunya menyuruh putri mahkota mengalirkan cairan ular, kemudian mengoleskannya ke kain. Pembantunya mengatakan, jika ia mengenakan kain tersebut di hadapan putra mahkota, ia akan mencintainya. Ketika rumor sihir putri mahkota Kim mencapai telinga Raja Sejong, ia memerintahkan agar putri dikurung di kamarnya, serta mengeksekusi pembantu yang mengajarinya ilmu sihir. Raja Sejong menyesali pilihan menantu perempuannya yang seperti itu. Raja kemudian memerintahkan agar segelnya dicabut, namanya dihapus dari kuil leluhur, serta putri mahkota Kim. Diturunkan pangkatnya menjadi orang biasa. Pada akhirnya, mantan calon permaisuri diusir dari istana, agar ia tidak mempermalukan keluarga kerajaan. Setelah Lady Kim dikulingkan, ayahnya juga diturunkan pangkatnya, dan saudara laki-lakinya dicopot dari posisinya di kehakiman. Gagal dengan Lady Kim, para pejabat mendesak kembali Raja Sejong untuk menikahkan putra mahkota dengan Lady Bong pada tahun 1429. Tetapi, putra mahkota juga tidak mencintai istri keduanya, di mana putri Bong sangat marah, serta mengirim beberapa pakaian miliknya, serta beberapa pakaian yang ia curi dari orang lain di istana, guna dikirim kembali ke desa asalnya. Ini adalah masalah serius dan melanggar etiket kerajaan, tetapi tidak ada yang mengetahuinya selama beberapa tahun, jadi Lady Bong terus melakukannya. Pasca pernikahan kedua putra mahkota Munjong, ayahnya Raja Sejong menjadi sangat khawatir, karena belum ada bayi laki-laki yang lahir dari putri mahkota Bong. Untuk mengatasi masalah ini, Raja Sejong membawa tiga wanita muda untuk putranya, yaitu Lady Gwon, Lady Ji Yong, serta Lady Hong, di mana mereka bertiga diberi gelar Kwon Sungwi atau selir junior tingkat 4. Intervensi Raja Sejong tidak diragukan lagi, membuat putri mahkota Bong tidak senang. Tetapi tidak ada yang bisa ia lakukan, selain menekan kecemasan serta kecemburuannya yang luar biasa. Tidak lama kemudian, salah satu dari tiga selir Kwon Sungwi, yaitu Lady Gwon, dinyatakan hamil setelah kunjungan malam oleh putra mahkota Munjong. Putus asa untuk mengamankan posisinya, putri mahkota Bong menyebarkan rumor palsu dan berbohong jika ia telah hamil. Berita palsu tersebut sampai ke pejabat pengadilan, serta Raja Sejong yang tidak curiga, merasa sangat bahagia. Raja Sejong bahkan meminta menantu perempuannya guna pindah ke ruang pelataran dalam untuk menjaganya dari kemungkinan berbahaya. Satu bulan kemudian, putri mahkota Bong mengatakan ia mengalami keguguran serta telah mengubur janinnya. Sejumlah pelayan pergi untuk menggali sisa gundukan, tetapi hanya menemukan pakaian pemakaman. Perilaku putri mahkota Bong menjadi semakin tidak terkendali setelah skandal kebohongan kehamilannya. Ia juga tertangkap melihat melalui celah-celah dinding kamar kecil untuk melihat bagaimana pria di luar istana. Selain itu, putri mahkota memaksa pelayannya untuk menyanyikan lagu-lagu tentang hubungan cinta. Yang lebih mengejutkan adalah jika putri mahkota Bong dipercaya sebagai seorang lesbian. Ia dikatakan sangat mencintai pelayan wanitanya yang bernama Sosang. Karena ia menunjukkan kasih sayang yang sangat kuat, disinilah pelayan Sosang menjadi sangat bermasalah. Sosang bersaksi jika ia dipaksa tidur dengan putri mahkota dalam ungkapannya sebagai berikut. Tahun-tahun terakhir, siang dan malam, putri mahkota memanggil saya dan meminta saya untuk menginap di kamarnya malam itu. Saya menolak, tetapi ia berteriak begitu keras sehingga saya menurut. Ketika saya separuh telanjang dan masuk ke kamar, ia mengambil pakaian saya seolah-olah tengah berhubungan dengan laki-laki. Ketika Raja Sejong memanggil putri mahkota Bong untuk menanyakan kejadian tersebut, ia memberikan cerita yang berbeda. Putri mahkota Bong berargumen jika Sosang jatuh cinta dengan gadis pelayan lain, di mana ia tidak pernah tidur dengan Sosang. Tetapi kebenaran akhirnya terungkap dan putri mahkota berdali jika ia melakukannya hanya karena sang pangeran tidak mencintainya, tidak mau tidur dengannya, dan ia tidak ingin sendirian. Putri mahkota juga mengaku jika ia pernah tidur dengan seorang pelayan bernama Danji untuk membantu mengatasi kesepiannya. Masalah ini menjadi sangat rumit bukan hanya ia tidur dengan wanita lain, tetapi karena posisinya sebagai calon permaisuri, justru tidur dengan seorang budak. Fakta jika ia tidur dengan seorang wanita sudah cukup buruk, namun tidur dengan seorang pelayan yang kelas sosialnya sangat rendah, membuat keadaan menjadi lebih buruk. Tiga bulan sebelum persidangan dimulai, putri mahkota Bong telah menerima kunjungan dari suami bibinya yang menyatakan jika ayahnya telah meninggal. Putra mahkota tidak pernah diberitahu tentang kunjungan tersebut, di mana ini menjadi pelanggaran etiket yang lain. Pengadilan kerajaan memutuskan jika putri mahkota Bong menunjukkan kurangnya rasa hormat, serta melakukan pencurian pakaian yang ia lakukan waktu itu. Tepat sekali, keputusan kerajaan ini lebih fokus pada pencuriannya, dan bahkan kasus lesbianisme putri mahkota Bong tidak pernah diungkit lagi. Masalahnya, kita tidak pernah tahu sekeras apa para bangsawan berusaha untuk menyelamatkan wajah mereka. Yang jelas, Lady Bong dicopot dari status putri mahkota, serta diturunkan pangkatnya menjadi orang biasa. Lalu, apa yang terjadi kepadanya? Apakah ia akan pulang ke desanya sebagai janda, atau justru menjadi wanita buangan? Legenda populer menyatakan, jika ayahnya membunuhnya demi kehormatan, tetapi sejarah catatan nyata membuat ini tidak mungkin, karena ayahnya telah meninggal 3 bulan sebelum pengusirannya dari istana. Tetapi yang jelas, Lady Bong mungkin telah terbunuh, atau dibunuh. Joseon awal berpusat pada reformasi Korea, menjadikan masyarakat konfusianisme yang ideal, serta menekankan praktik pernikahan adat dan otonomi perempuan. Laki-laki biasanya pindah ke rumah istri mereka setelah menikah, menonjolkan leluhur dari pihak ibu, dan bahkan diperkenankan menikahi janda. Dalam semangat mengubah masyarakat yang memiliki paham konfusianisme, penyimpangan seperti lesbianisme Lady Bong tentu tidak dapat ditoleransi, dan sebaik-baiknya, Lady Bong harus dihapus dari sejarah. Setelah kepergian Lady Bong, Jadi, apakah putra mahkota Munjong mendapatkan kebahagiaannya? Putra mahkota memilih selir Kwon Sungwi, yaitu Lady Gwon yang hamil, serta melahirkan seorang putri untuknya, Prinses Gung Hee, pada tahun 1463. Segera setelah itu, para pejabat menyarankan agar Lady Gwon diangkat menjadi putri mahkota berikutnya, pada akhir tahun 1437. 9 Agustus 1441, putri mahkota Gwon melahirkan putra tunggal mereka, bernama Yi Hongwi. Namun, Lady Gwon tidak pulih pasca persalinannya, dan meninggal sehari kemudian. Raja Sejong menyatakan jika menantunya memiliki kebajikan anggun, serta bermartabat. Ketika Munjong dari Joseon naik tahta pada tahun 1450, ia memberikan istrinya gelar Anu Merta, Ratu Hayen Deok. Pada tahun 1457, beberapa tahun setelah saudara iparnya Sejong dari Joseon, mencoba menggulingkan putranya Yi Hongwi sebagai raja, saudara laki-laki Ratu Hayen Deok dan ibu mertuanya, dinyatakan bersalah atas pengkhianatan, kemudian dieksekusi. Baik ratu dan ayahnya, secara Anu Merta diturunkan statusnya menjadi orang biasa. Dalam sebuah buku sejarah tidak resmi, dikatakan jika Raja Sejong telah merasakan balas dendam dari mendiang Ratu Hayen Deok. Suatu hari, Raja Sejong bermimpi tentang Ratu Hayen Deok, yang muncul dengan penuh amarah dan berkata sebagai berikut, Kamu membunuh puteraku yang tidak melakukan kesalahan, jadi aku akan melakukan hal yang sama kepada anak-anakmu. Raja Sejong terbangun dengan kaget dan secara tiba-tiba, putra mahkota Yi Giong telah meninggal dunia. Karena alasan inilah, makam Ratu Hayen Deok digali kembali, serta memulihkan gelar Anu Mertanya sebagai Ratu. Sampai jumpa di video selanjutnya.